Halo Halo Jumat lagi di channel kita stek info pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan topik protokol modbus cuma pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas secara detail sekali ya karena untuk mengenai modbus ini kalian bisa lihat aja di Google atau di makalah makalah yang terserba di internet itu semuanya sudah sudah komplit ya cuma saya akan membahas secara garis aja garis besar aja gimana sih cara penggunaan modbus ini ya oke sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe ya untuk kita bisa tambah semangat lagi dalam membuat video Oke lanjut lagi ya pertanyaannya modbus itu apa sebenarnya ya kalau modbus diri itu sebenarnya adalah protokol komunikasi serial yang sebenarnya sudah di publikasikan sudah sejak lama ya Sobis ya di tahun kurang lebih di tahun 1999 oleh modicon ya jadi modbus ini protokol komunikasi yang sudah sangat lama sekali ya jadi sebenarnya ini sudah sangat familiar sekali protokol modbus ininya sehingga modbus ini sudah menjadi standar protokol yang umum digunakan untuk menghubungkan peralatan elektronik dan industri jadi antara peralatan elektronik untuk komunikasi protokolnya banyak yang sudah menggunakan protokol modbus ini nah pertanyaannya kalian mesti bertanya dengan protokol itu apa next kalau protokol secara garis besarnya tuh garis besarnya tuh ini ya sobes ya seperangkat peraturan atau prosedur untuk mengirimkan data-data antara perangkat elektronik ya nanti saya akan jelaskan sedikit gimana sih eh metode pengiriman data dan sebagainya ya secara garis besarnya oke nah pertanyaan lagi alasan mengapa protokol ini banyak yang digunakan ya yang pertama modbus itu dipublikasikan secara terbuka dan bebas royalty jadi buat sobes sekalian yang ingin menggunakan atau mau memakai modbus itu tidak perlu menggunakan berbayar ya sobes ya itu soalnya bisa menggunakannya secara bebas ya kemudian mudah digunakan dan dipilih area di protokol modbus ini sangat familiar sekali untuk penggunaannya ya dan main datanya juga udah dan memindahkan data bit data software tanpa terlalu banyak membadasi vendor jadi eh pemindahan data maksudnya transfer data topiknya lu tidak perlu banyak ribet ya sobes ya jadi sangat mudah sekali dalam petraper data atau memindahkan data bit atau warnanya ya jadi setiap vendor vendor yang memakai protokol modbus ini jadi mempermudah kita dalam pemakaiannya di dalam pemindahan data ya nah ini adalah diantara alasan-alasan mengapa mengapa protokol modbus ini sering banyak dipindahkan nah disini saya akan jelaskan macam-macam modbus diantaranya ya ini ini kalau yang familiar nya ada modus RTU modbus ASCII modbus dan sebagainya dan sebenarnya ada banyak lagi modbus macam-macamnya yang saya akan jelaskan untuk kesempatan kali ini yaitu modbus RTU ya nah modbus RTU sendiri merupakan varian modbus yang ringkas dan digunakan pada komunikasi serial jadi modbus RTU ini juga simple sobes ya dan sering atau banyak sering yang dipakai pada saat komunikasi yang menggunakan metode serial ya oke sobes ya kemudian nah ini struktur modbus RTU sobes jadi komunikasinya disini harus ada master satu master kemudian ada perangkat-perangkat lain yang disebut sama Slip 1 dan Slip 2 dan seterusnya ya nah kemudian komunikasi yang di disarahkan ke master ini dia menggunakan metode serial makanya tadi disebutkan komunikasi serialnya ini adalah metode struktur modbus RTU nah lebih jelasnya seperti ini sobes nah tetap misalkan ada ratus perangkat komputer atau desktop yang akan terhubung dengan beberapa device Slip 1, Slip 2, sampai Slip N ya sebesnya maka dia akan terhubung dari komunikasi 485-6485 ke USB melalui sebuah komputer jadi di paralel kemudian terhubung ke satu komputer komputer ini akan menghubungkan PC dengan komunikasi USB ini adalah komunikasi serial ini ya kalau komunikasi serial ya ciritanya dia untuk pengiriman datanya dia satu persatu sobes 1 masuk step 2 dan seterusnya dan perlu diketahui juga kalau kita untuk komunikasi antara Slip ke master harus ada syaratnya juga sobes yaitu apa syaratnya harus kita harus mengetahui adres modbus dari Slip atau Slip itu sendiri ya Oke sobes Oke saatnya untuk demo Oke sobes Hai untuk kali ini kita akan mendemokan dengan menggunakan kebetulan kita ada di sini di depan kita ini ada produk Ottonix yaitu TK4 series nah di dalam demo kali ini kita umamakan kita tidak tahu alamat modbus dari si TK4 series ini sebenarnya ini ada juga sih sobes kalau kalian bisa cari nanti saya akan petunjukkan di di video alamat modbus dari TK4 series ya Oke Nah untuk alamat TK4 series ini di setiap value atau nilai atau parameter yang ada di sini ada beberapa parameter yang sudah mempunyai alamat modbus ya misalkan ini di sini ada TK4 dengan present value dan set value tapi kita di dalam demo ini kita dianggap belum tahu alamat modbusnya itu seperti apa nah seperti tadi yang sudah kita jelaskan gimana sih cara penggunaan penggunaan atau kita bisa mengetahui address modbusnya ada caranya dengan cara menggunakan satu software yang bisa kalian download atau cari di Google untuk mendapatkan alamat modbus untuk di TK4 ini oke sobes kita lanjut lagi di praktek selanjutnya oke sejun oke sobes saatnya kita akan praktek selanjutnya yaitu dengan menggunakan software untuk mengetahui atau mencari alamat modbus ya gimana kita coba cari alamat modbus di mana kalian juga bisa cari di Google ya modbus ini bisa kalian download secara free oke sobes kita coba koneksikan ya kita koneksikan dengan cara dikonek nah ini perlu kalian ketahui data-data di sini dan potret dan sebagainya ini kalian harus samakan dengan di dekat selanjutnya ya di alat ini sudah tersedia juga untuk potret pariti stopit dan sebagainya ya jadi kita saat selamakan kita tinggal oke Hai nah kemudian kita set up jadi sudah transfer ya transfer datanya sudah mengirim tapi ini belum bisa ya karena datanya belum kita setting ya adres modbus ya perlu diketahui juga untuk present value itu kita lihat disini nah ini alamatnya grade-nya di di tk-series itu satu untuk kebetulan di present value ini dia tergolong di-set input register dia ada sebagai print aja membaca aja ya Rini jadi untuk register ini dia berada di kirim alamat 300-400 dan terlihat di sini kita kasih alamat kita coba dengan alamat 3003100 dengan kuantiti lima sobes ya lima kemudian kita skandet kemudian kita coba Oke nah ini sudah terbaca sobes gimana present value disini terbaca 25 derajat Coba kita kasih panaskan dulu tuh apakah dia naik ya kita lihat disini 27 ya naik 28 ya 29 dan 30 nah ini adalah present value jadi alamat di present value pada TK series ini kita hafali dengan 2000 ini 1.0 dan perlu diketahui ada penangkat 1 jadi alamat dari present value TK series itu adalah alamatnya di 3100 oke sobes itu untuk present value gimana untuk penentuan di self value disini sobes ya oke stay saya coba dulu CPS keju oke sobes kita lanjut lagi di trial atau praktek simulasi dengan menentukan alamat WordPress dari self value dari TK series ini ya sobes ya ini masih non ya sobes ya dan kemudian di alamat di sini kita belum sambung yang kita koneksi lagi ya coba kita konek lagi seperti tadi ya tidak ada perubahan kita oke kemudian kita setup nah untuk set value ini sebenarnya itu dia tergabung dalam fungsi kode di tiga ini sobes Hai R Gabriee holding register read single register atau key multiple register jadi kode 3 5 dan 16 nah ini maksudnya apa kalian bisa cari atau public atau searching ya di google maksud dari kode ini tiga enam enam plus yang jelas di Google sudah juga dijelaskan secara detail ya nah kebetulan ini kita coba Hai di sini kita menggunakan address nol ya kemudian kuantitinya jangan-jangan banyak di gajah kita Oke kita coba disini alamannya untuk register tadi ya itu alamannya di alamat 4000 dan sampai sekitar lima pasok-pasok-pasok kita lihat di sini kita ganti alamannya dengan file-nya menggunakan 10 kita coba nah ini sudah terbaca dan di TK juga terbaca ya Nah ini karena ini disini warga school di alamat nol tapi betulnya di TK seri sini dia alamatnya ditambah satu sobatnya ya jadi 4002 abu hai 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 kepes seperti itu dulu acara pemakaian untuk kode sesuai jadi kesimpulannya buat kalian kalian yang ingin mencari alamat WordPress di TK atau di alat-alat alat elektronik yang lain yang belum tahu alamat WordPress nya berapa-berapanya ada bisa menggunakan alamat WordPress Google sobat WordPress ini ya coba aja jadi disini seperti ini di alamat nol kita tambah ya satu aja di alamat nol kita seperti ini 4004 001 ya oke demikian dulu untuk penjelasan penggunaan atau pemakaian atau aplikasi menggunakan protokol WordPress Oke sehpaskan dan thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati